PSSI kontak Mano Polking untuk gantikan Shin Taeyong di Timnas Indonesia. PSSI dikabarkan sudah menghubungi pelatih Thailand, Aleksandre Polking, untuk menggantikan Shin Taeyong. Kabar ini disampaikan oleh salah satu media Thailand, Mainstain Internasional. Menurut Mainstain Internasional, salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan bahwa PSSI sudah menghubungi Mano Polking sapaan akrabnya. Selain dari PSSI, pelatih berusia 47 tahun itu juga dibidik oleh klub Vietnam. Sudah ada kontak dari Timnas Indonesia tapi belum ada yang resmi dari mereka, tulis Mainstain Internasional. Kontrak Mano Polking bersama Timnas Thailand akan segera berakhir pada Desember tahun 2023. Sementara kontrak Shin Taeyong bersama Timnas Indonesia juga akan selesai pada Desember tahun 2023. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, segera melakukan pertemuan dengan Shin Taeyong. Pertemuan itu untuk membahas masa depan kontrak Shin Taeyong diperpanjang atau tidak. Selain Mano Polking, PSSI dikabarkan juga tertarik untuk mendatangkan Park Hang Seo. Park Hang Seo sedang menganggur usai memutuskan mundur dari Timnas Vietnam. Baik Park Hang Seo dan Mano Polking merupakan pelatih yang sempat mempersembahkan juara untuk timnya. Mano Polking membawa Timnas Thailand menjadi juara Piala AFF 2020 dan 2022. Sementara Park Hang Seo membawa Vietnam meraih juara Piala AFF 2018. Adapun Shin Taeyong belum mempersembahkan juara kepada Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Eric Thohir juga sempat mengatakan bahwa ia tidak pernah bicara dengan pelatih lain untuk mencari pengganti Shin Taeyong. Ia hanya ingin mencari tahu dan berbicara banyak dengan Shin Taeyong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!